Teman-teman semuanya, malam ini kita sharing tentang diam. Benar gak sih? Benar ya? Tentang diam. Dan saya gak mau ngebahas dari sisi Viki, hukum diam, terus nanti ada juga yang bertanya tentang hukum puasa diam, puasa gak ngomong, dan seterusnya, karena memang dakwah saya agak sedikit menghindari perdebatan Viki. Kita akan coba renungkan beberapa kisah tentang diam yang ada di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 4 atau 5 gitu, kisah tentang amazingnya diam itu di dalam Al-Quran. Yang menurut saya nih, setelah saya coba tadabur beberapa ayat tentang kisah diam ini di dalam Al-Quran, ternyata sama, poinnya itu sama di antara semua kisah. Bahwa diam kalau kita lakukan itu tepat, dan kita punya alasan yang jelas, maka diam itu akan menjadi jalan lahirnya keajaiban dalam hidup kita. Jadi jalan munculnya keajaiban dalam hidup kita. Banyak orang yang berbicara untuk membela diri, padahal kalau dia diam, Allah yang bela dia. Kita membela diri kadang-kadang gak ngaruh, karena pembelaan diri kita itu dianggap subjektif. Tapi kalau Allah yang bela dia, Allah punya banyak cara, dan Allah menggenggam hati manusia. Sehingga ketika misalnya kita ribut dengan seseorang, setelah kita menjelaskan duduk perkaranya, kita ngejelasin yang sebenarnya terjadi apa, sudah cukup diam, dan jangan melanjutkan perdebatan. Kenapa? Biar nanti sisanya Allah yang akan beresin. Nah ini butuh apa untuk bisa kayak gini nih? Butuh iman. Karena kalau kita imannya lemah, kita kayak agak meragukan Allah bakal ngebelain kita, padahal kita dalam posisi yang benar, mungkin kita akan terus-terusan bela diri. Kita akan tulis panjang sampai di-scroll, kita akan narasi dengan kata-kata, kita akan berdebat, kita akan kerahkan semua teman-teman yang bisa ngebelain kita, kita akan cari semua argumen, kita akan cari semua kesalahan dia dibalikin. Semua cara ini adalah cara orang untuk membela diri dengan cara berucap. Ternyata di Al-Quran, Allah pernah menceritakan kepada kita cara membela diri dengan diam. Bahkan kadang-kadang ketika kita membela diri dengan berucap, justru Allah menjauhkan dirinya dari kita. Allah pergi. Kenapa Allah pergi dari kita, berpaling dari kita? Karena saat kita membela diri dengan berucap, dengan ngomong, dengan broadcast, dengan komen, dengan bikin caption, dan seterusnya, kadang-kadang di dalam kata-kata kita itu ada hal yang justru gak benar. Ada yang bohong, terpaksa gitu. Akhirnya gara-gara pengen membela diri kita jadi bohong. Gara-gara pengen membela diri kita jadi cari-cari kesalahan orang lain. Gara-gara pengen membela diri kita jadi buka aib. Gara-gara pengen membela diri kita jadi melebih-lebihkan sesuatu yang harusnya gak kayak gitu. Artinya, justru karena kita berucap, karena kita ngomong, malah jadi salah. Akhirnya, orang gak respect, Allah lebih gak respect lagi. Sehingga malam ini kita pengen belajar tentang gimana cara menjemput keajaiban ketika kita punya masalah dengan seseorang lewat diam. Mungkin teman-teman sering mendengar hadis yang disampaikan oleh para penceramah, para ustadz. Hanya mungkin malam ini kita akan lebih banyak ngambil contoh. Karena saya pikir narasi-narasi ideal berupa ayat dan hadis udah banyak yang menyampaikan. Tapi membawanya dalam contoh konkret, daily kehidupan kita itu mungkin gak semua orang aware. Karena emang kehidupan orang beda-beda. Apalagi misalnya seorang ustadz yang mungkin jarang main sosmed. Dia gak tau masalah di sosmed itu apa. Seolah-olah sosmed itu bukan realitas hidup. Padahal kita tau anak muda Indonesia main sosmed sehari gak kurang dari 6 jam. Berarti ada 6 jam realitas kehidupan kita yang jarang dibahas dan dibimbing dengan bimbingan agama Allah. Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena realitas ini kurang difahami oleh sebagian guru-guru, oleh sebagian ulama yang mereka emang agak gak terlalu akrab dengan sosmed. Mereka gak akrab dengan yang namanya Instagram, Youtube, Twitter, Line, apalagi. Karena Line ini anak mudanya mungkin ABG banget kan. Jadi agak-agak kurang akrab. Kalaupun mereka pakai itu hanya karena soleh banget kali ya. Karena soleh banget jadi mereka pakainya sebatas sekedar share ceramah doang. Jadi gak main. Bukan pemain sosmed lah. Sekedar menggunakan sosmed sebagai media panggung ceramah. Udah share. Itu juga kadang-kadang yang sharenya admin. Jadi gak ngulik. Gimana cara, gimana cara itu kurang ngulik. Padahal realitas sosmed itu udah jadi realitas daily kehidupan kita. 6 jam kita ada di sosmed. Dan 6 jam itu tetap waktu yang akan dihisap oleh Allah. Bukankah selain harta, selain tenaga, selain amal, waktu juga akan dihisap? Maka waktu kita 6 jam itu apakah tidak ada hubungannya dengan agama? Ada banget. Sehingga saya mencoba untuk semampu saya bareng dengan kita semuanya belajar. Bisa gak ya kita jadi smart netizen. Atau dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi smart citizen. Dengan sikap diam. Gimana sikap diam smart citizennya lagi di jalan. Ketika orang lain mungkin bikin kita bete, bikin kita emosi, bisa gak kita diam? Di rumah ketika kita berselisih dengan pasangan, bisa gak kita diam? Di kos-kosan ketika kita digeder-geder terus minta uang kos-kosan sama bukos, bisa gak kita? Eh salah eh. Itu mah ngumpet ya? Eh salah contohnya. Ya gitulah pokoknya. Jadi kita akan coba bahas diam ini dari angle daily kehidupan kita. Karena saya lebih suka kayak gitu biar langsung praktis bisa dipakai. Memang hadis-hadisnya banyak. Salah satu yang paling terkenal. Cuman contohnya doang yang beda-beda. Narasinya sama. Kontennya sama. Cuman contohnya beda. Tergantung angle seorang ustad dan wawasan kehidupan yang dia jalanin. Dia hidupnya sebagai apa? Kalau hidupnya sebagai seorang ustad yang ada di dalam masjid, mungkin ya contoh-contohnya adalah tentang di dalam masjid, tentang bergaul sesama ustad, dengan aktivis, manggilnya ahi uhti. Tapi kalau dia kehidupannya main, berarti dia akan ngambil contoh tentang main. Gimana kita biar tetap bisa soleh walaupun kita lagi main dan seterusnya. Tapi narasinya sama. Atau nanti cerita yang lain kata Nabi, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka, dua. Satu lisannya, kedua kemaluannya. Ini dua hal yang paling sering menyebabkan orang masuk neraka. Kalau kemaluannya kita tahu artinya dia hawa nafsu, syahwat. Kalau lisan, lisan ini ngomong, justru gara-gara kita ngomong banyak, kadang itu jadi kayak pemberat timbangan keburukan kita dan itu tuh rugi gitu. Makanya kita perlu belajar, bukan saya ngajak kita, yaudah kita diam aja seharian. Kayaknya agak kurang fair juga ya. Dan saya juga gak diam seharian. Susah kalau untuk diam seharian, apalagi sama keluarga kan kita butuh ngobrol, sama temen. Ya se-realistis mungkin dan senatural mungkin. Cuman kalau lagi ada kasus bisa gak nih kita diam? Terutama kalau lagi ada kasus. Terutama kalau lagi ada masalah. Dan saya yakin kita tuh pasti sering punya masalah dengan seseorang. Gimana caranya kita diam? Gimana cara Nabi diam ketika diomelin oleh Aisyah radiyallahu anha? Ngomel, diam. Aisyah ngomel kepada Nabi. Gak menceritakan aib orang lain, gak mencelah. Cuman ngomel karena lagi cemburu. Nabi diam. Beres Nabi diam, baru Nabi nanya, Udahan Aisyah, udahan. Terus Aisyah mau apa? Udah. Jadi gak didebat sama Nabi. Padahal Nabi kalau mau mendebat, hadisnya banyak banget. Tinggal sesungguhnya saya bersabda. Kan beres ya? Udah selesai. Tapi kok Nabi gak pake hadis? Kok malah kita yang pake hadis Nabi untuk mendebat? Sementara Nabi pemilik hadis gak pake hadis buat berdebat? Kalaupun beliau berdebat, perdebatan yang positif. Perdebatan yang konstruktif. Yang membangun. Yang memberikan hasil. Yang insya Allah tetap menjaga akhlak. Itu yang disebut dengan Wajadilhum bilatihiyah ahsan. Tapi kalau dengan keluarga, Nabi tuh gak suka debat. Istrinya ngambak, istrinya apa? Istrinya rame-rame, gak mau apa namanya, gak mau ngomong sama Nabi. Yaudah Nabi di mihrab, ngomong aja sama Allah, sama Jibril. Ternyata lebih dahsyat lagi. Ketika Nabi di mihrab, ngomong sama Allah dan Jibril doang, akhirnya istri-istrinya lebih dari seminggu ngerasa kayak, nasib kita gimana ya? Kok Nabi udah gak mau ngomong sama kita lagi? Kok kita digantung gini? Gitu kan ya? Akhirnya turunlah ayat Al-Quran yang menegur istri-istri Nabi gara-gara perilaku mereka kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tentang diam itu menjadi solusi itu luar biasa loh. Dan saya pengen malam ini sebagai motivator, katanya, sebagai motivator saya pengen memotivasi kita supaya kita percaya diam itu solusi. Diam itu keajaiban. Gak usah komen itu ternyata gak nge-replay komen head, itu ternyata bagus. Gak usah terlibat dalam perdebatan di sosmed, itu tuh bagus banget. Saya hari ini tadi sore posting tentang update berita di Palestina, ada seorang perempuan yang ditembak di perbatasan sama orang Israel. Kenapa saya turn off si komennya? Karena saya tahu ini akan mengundang emosi. Jadi takutnya malah kemana-mana kan? Jadi ngomong politik, jadi ngomong apa, mending di turn off aja deh. Tapi kalau yang lagi saya dibully, saya biasanya gak nge-turn off. Yang di turn off tuh hal-hal yang sifatnya memunculkan polemik yang semakin melebar, jadi kurang produktif. Akhirnya kita off-in dulu komen-komennya. Tapi saya tetap pengen share itu biar orang update berita dari sana tuh lagi apa. Dan mudah-mudahan saya berharap itu di repose orang banyak, akhirnya jadi minimal membangun awareness masyarakat dunia bahwa Palestina itu layak untuk merdeka. Dari dulu udah layak untuk merdeka sejak mereka dijajah oleh Israel. Itu aja doang sih kempennya. Biar, tapi saya gak mau kempennya melebar kemana-mana sehingga di off-in dulu aja komennya. Kenapa? Off komen itu kadang-kadang bagian dari diam baik. Ngapain juga kita ladenin komen yang macam-macam walaupun mungkin komennya itu ada yang kita berpihak sama dia, sepaham dengan dia, ada yang beda. Tapi tetap aja saya lihat kadang-kadang komen itu berlebihan. Sampai muncul kalimat-kalimat mencelak, sampai marah-marah, sampai caps lock tanda seru kan ya. Ini kan gak nyaman lagi kan kalau udah kayak gini, mending diam. Nah disini kita pengen belajar diam itu ternyata ajaib. Diam itu ternyata benar-benar kata orang emas. Diam itu ternyata solusi. Diam itu ternyata pembelaan diri yang paling efektif. Kalau selama ini kita masih percaya membela diri yang paling efektif ngomong. Membela diri yang paling efektif itu bikin postingan. Membela diri yang paling efektif itu bikin caption yang bagus. Membela diri yang paling efektif itu komen. Membela diri yang paling efektif itu minta apa? Minta pembelaan dari manusia. Ternyata mungkin itu benar. Tapi ada yang lebih efektif lagi. Membela diri dengan diam. Dan gimana cara membela diri dengan diam sampai mendatangkan keajaiban? Itu yang akan kita coba renungkan malam ini. Oke, yang pertama kita akan baca kisah diam di surat Mariam. Surat favorit saya. Coba teman-teman buka surat Mariam. Surat 19. Di dalam surat ini ada dua adegan diam. Pertama, adegan diamnya Nabi Zakaria. Yang kedua, adegan diamnya Mariam. Surat 19. Surat Mariam. Ayat 10. Sekaligus kita pengen belajar kalau kita lagi diam pas kita dicerca ketika kita disakiti ketika ada masalah dengan seseorang. Kalau kita diam, kita ngapain? Gak diam doang kan? Kita ngapain? Nah disini kita belajar surat 19. Surat Mariam. Ayat 10 dan 11. Kita tilauh bareng-bareng ya. Saya baca. Habis itu teman-teman ikutin. A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim 1. Raja. Tr máquina. Raja. Raja. Ayatuka Allah tukal liman nasa thalatha layalin sawiya Fakharaja ala qawmihi minal mihrab Faauha ilayhim ansabbihu bukratan wa asyiyah Berkatalah Zakaria Rabbi berikanlah untukku sebuah pertanda bahwa aku akan punya anak laki-laki Allah berfirman Tanda-tanda bagimu adalah Engkau tidak akan bisa berbicara dengan manusia selama tiga malam berturut-turut Maka keluarlah Zakaria kepada kaumnya dari mihrabnya dan memberi mereka isyarat Supaya mereka bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang Ini adalah adegan ketika Nabi Zakaria dapat berita gembira akan punya anak laki-laki Karena Nabi Zakaria berdoa minta anak laki-laki dari sejak nikah sampai usia 80 tahun Kurang lebih sekitar 50 tahun berdoa Lama banget ya Allah beri anak ya Allah beri anak Sampai iparnya udah punya anak keren namanya Mariam Iparnya adalah Imron Udah punya anak keren banget cewek soleha dari kecil udah beribadah di Masjid Aqsa Zakaria masih minta anak ya Allah ya Allah ya Allah Sampai puncaknya Zakaria ngeliat Mariam dapat makanan dari langit Zakaria datang ke mihrab Mariam Terus disitu udah ada makanan yang bukan dibawa oleh Zakaria Zakaria nanya Mariam dapat dari mana makanan ini Kata Mariam Dari Allah kata Mariam Gimana caranya Kata Mariam Allah punya cara sendiri Terserah Allah gitu Masya Allah Zakaria kagum sama Mariam Langsung pergi ke mihrabnya Zakaria Berapa solat Dan di dalam solatnya Zakaria berdoa Di saat itulah Zakaria benar-benar nangis berdoa kepada Allah Ya Allah Ya Allah beri saya anak seperti dia Seperti Mariam Engkau maha mengijabah doa Dan saya gak pernah berputus asa meminta kepadamu Udah 8, udah 50 tahun lebih Tiba-tiba Allah bilang Ya Zakaria Zakaria Sekarang kami akan perkenankan doamu Kamu akan punya anak Beri dia nama Yahya Belum pernah ada anak seperti dia yang soleh Di muka bumi Zakaria kaget Walaupun doa Tapi beliau masih berpikir kayak Gimana caranya saya punya anak Ini kayak Apa ya Tarik-tarikan antara logika manusia Dengan iman Imannya percaya Allah Maha Kuasa Tapi logikanya Gimana caranya Istri saya udah tua Saya juga udah tua Lalu Nabi Zakaria bertanya Untuk biar lebih tenang Supaya logikanya gak ragu lagi Kalau imannya udah mantep Tinggal logika Zakaria tanya Beri saya Ija'an li'ayah Beri saya bukti Tanda Gimana cara saya punya anak Kata Allah Tandanya Kamu tiba-tiba gak bisa ngomong Kamu sehat Kamu gak punya masalah Tapi kamu gak bisa ngomong Mau ngomong tuh gak bisa Kamu bisa Tilawah Kamu bisa zikir Tapi kamu gak bisa ngomong Bisa Subhanallah 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 Bisa Alhamdulillah Rabbil Alamin Gak bisa Jadi baca Quran Kalau ada Quran Tapi dulu kan Taurat ya Baca Taurat bisa Zikir bisa Hayya ala sholah Kalau azan Ada azannya bisa Pokoknya semua bisa Kecuali Mau ngomong tuh gak bisa Masya Allah ya Luar biasa Kenapa Karena Allah pengen Zakaria zikir aja 3 hari Jangan ngomong Dengan manusia Walaupun ucapannya baik Kecuali zikir Jadi kalau mau ngomong Dengan manusia Subhanallah Masya Allah Alhamdulillah Bismillah Cuman gitu doang ngomong ya Gak bisa Ya lu mau kemana Gak bisa Insya Allah Insya Allah Gitu Jadi cuman bisa Zikir Saking Allah pengen Zakaria menghabiskan 3 hari Sebelum Allah tunjukkan Keajaiban Hanya dengan berzikir Apa Poinnya disini Kalau kita pengen Ada keajaiban dalam diam Maka isilah diam kita Dengan zikrullah Insya Allah Nanti kita lanjutkan Setelah Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman semuanya Kita lanjutkan Tadabur kita terhadap Ayat di surat Mariam Ayat 10 dan 11 Kisah Keajaiban yang diperoleh Oleh Nabi Zakaria Aleyhis Salam Dengan Allah anugerahkan Untuk beliau Anak yang Super duper keren Luar biasa Yang bernama Yahya Aleyhis Salam Dan Salah satu Cara Allah Subhanahu wa ta'ala Mendidik Nabi Zakaria Untuk menjemput Keajaiban itu adalah Allah menyuruh Zakaria untuk diam Dan mengisi diamnya Dengan Zikratallah Bukratan Wa asiyah Mengingat Allah Pada waktu pagi Dan pada waktu Petang Artinya diisi dengan Zikir Dan waktu itu Nabi Zakaria Menurut ulama tafsir Beliau tidak cacat Benar-benar bisa Benar-benar bisa ngomong Hanya tidak bisa Bicara dengan manusia Tapi bisa Berzikir Jadi beliau bisa Zikir Bisa mengucapkan Kalimat-kalimat Alkitab Yaitu Taurat Beliau bisa Membaca Ayat-ayat Allah Beliau bisa Mengucapkan Kalimat Bismillah Dan seterusnya Tapi gak bisa Ngomong dengan Manusia Dan itu terjadi Selama Tiga malam Dan akhirnya Setelah tiga malam Nabi Zakaria Tiba-tiba dapat Berita gembira Kalau istri beliau Hamil Ini Pelajaran penting Banget buat kita Kalau ini pernah Berlaku Terjadi Kepada Nabi Zakaria Keajaiban Dengan cara Kayak gini Maka ini juga Akan terjadi Kepada kita Itulah alasan Kenapa Kisah tersebut Direkam dalam Al-Quran Supaya dia menjadi Pelajaran Hudan lil mutakin Itu kenapa Allah katakan Al-Quran Hudan lil mutakin Petunjuk bagi orang Yang bertakwa Orang yang pengen Memperbaiki diri Orang yang pengen Dapat solusi Muttakin Orang yang pengen Dapat jalan keluar Dikasih rezeki Yang gak terduga-duga Diberikan kemudahan Diapuskan semua dosa Dikasih reward Yang berlipat Maka siapa yang pengen Dapetin Keajaiban Keajaiban Orang bertakwa itu Maka jadikanlah Al-Quran Sebagai petunjuknya Hudan lil mutakin Nah Gimana cara kita Jadikan Al-Quran Sebagai petunjuk Jawabannya juga Ada di ayat yang sama Jangan ragukan Ayat-ayat Al-Quran Termasuk Kisah-kisah Yang ada di dalamnya Sehingga kalau kita Benar-benar percaya Kisah Nabi Zakaria Mendapatkan keajaiban Dengan cara Diam dan zikir Maka kita coba Terapin itu Dalam masalah hidup kita Insya Allah Kita juga akan Mendapatkan keajaiban Dan kejutan Seperti yang didapatin Oleh Nabi Zakaria Itu pesan Poin yang ada Di dalam ayat 10 dan 11 Surat Maryam Sehingga buat Sebagian orang Yang mungkin Ngerasa selama ini Sering disakiti Sering dicuekin Sering didebat Sering diapain Jangan terlalu diladenin Kadang-kadang ada teman saya Nanya ke saya Ustadz Ini ada yang ngomongin Ustadz gini-gini Di sosmed Perlu kita balas gak nih Saya bilang Udah diamin aja Itu tuh santai Tapi sebetulnya Itu ada kayak Alasan kenapa Saya memilih sikap itu Bukan karena Kayak males ribut Sebetulnya Kadang-kadang kan Ribut itu kayak Nyenengin Kayak olahraga Apa ya Emosi gitu kan Rame-rame di sosmed itu Kayak asik kan Kayak kita nge-game gitu kan Jadi nge-replay Komen-komen orang Kayak lucu-lucuan gitu Saya pernah liat Rachel fan nya Bagus juga sih Ini bukan dalam hal negatif Tapi positif Makanya saya sebutnya Nama Rachel itu kan main Kemarin ke Australia Sama New Zealand Terus ada Dia lagi foto-foto Gitu disana Bareng dengan suaminya Tiba-tiba ada yang komen Sel Lo gak cocok Di tempat itu Tempatnya bagus Tapi gara-gara lo Jadi kurang bagus gitu Terus dia jawab Ya gue gak cocok Tapi dompet gue cocok Kadang-kadang perlu digituin juga sih ya Biar paham Karena kata Ust. Abdul Somad Sombong kepada orang yang sombong Adalah sedekah Tapi itu mah pilihan Rachel memilih Sikap Apa Santuy Tapi dengan Dengan dia Apa Guyonin Kalau saya memilih Sikap Diam aja deh Karena saya takut Kalau saya ngomong Malah jadi Panjang debatnya Dan saya Merasa gak mampu Untuk selalu Membela diri Dengan argumen Karena membela diri Dengan argumen Kadang-kadang Ya Kalau bahasa Ust. Umar Mita Orang yang mencintaimu Tidak butuh Alasan Orang yang membencimu Tidak akan menerima Alasan Jadi kayak Ya udahlah Diamin aja Ternyata dengan kita diam Muncul aja keajaiban Banyak keajaiban Jadi Benar-benar Saya percaya banget Diam Itu tuh keajaiban Dan itu berlaku Dalam dakwah Berlaku dalam Masalah keluarga Ketika istri lagi Ngambak Dia misalnya Komen panjang Di sosmed Eh di sosmed Di apa Di whatsapp Misalnya Dia kayak Misalnya lagi Namanya juga lagi Ngambak ya Ngomong panjang Di whatsapp Kalau Saya sabar Untuk diam Itu tuh Beres dengan Sendirinya Dan akhirnya Malah lebih baik Tapi kalau Saya kepancing Jadi kita Balas-balasan Sepanjang hari Whatsappan Terus gak beres-beres Tapi hasilnya Makin lama tuh Tangan pegel Hati panas Karena kayak Pengen Dia balas apa Oh balasin lagi Balasin lagi Terus aja gitu Abis energi Dan kerasa gitu Capeknya tuh luar biasa Tiba-tiba Muka jadi lebih tua Gitu kan ya Tiba-tiba berkerut semua Terus Warna kulit makin doff Gitu Ini gara-gara Gara-gara efek stress kali ya Jadi intinya adalah Jangan diladenin Diamin aja Setelah kita Klarifikasi fitnah Kalau itu berbentuk Fitnah Tetap kita butuh Tabayun Klarifikasi Biar tidak menyebar fitnah Tapi beres Klarifikasi Gak usah diperpanjang Berapa kali mungkin Teman-teman ngeliat Mungkin saya pernah ada Gak ada apa-apanya sih Dibandingkan Ustadz Felix Kalau beliau lebih pro lah Dalam masalah kayak gini Kalau saya beberapa kali dibully di sosmed Pernah gak saya ladenin Hampir gak pernah Cuman klarifikasi maksudnya Udah beres Diamin aja Diamin Sepahit apapun Sepanas apapun Kalimatnya Yang kadang-kadang Khususnya gak baca Baca Penasaran soalnya Kalau kita diem Karena gak baca Mungkin gak ada challenge-nya kan Ini baca Komennya semua Sampai ribuan itu Satu-satu dibaca tuh Oh gini ya Bisa gini ya orang ngomong teh Terus aja dibacain Satu-satu Capek Cari air putih Minum lagi Baca lagi gitu Terus sampai beres Dibaca itu Mungkin dua hari lah Baru lukhatam Saking banyaknya komen Tapi Mencoba lagi belajar Bukan udah jago Gak sama sekali Mencoba lagi belajar Bisa gak setelah Udah panas banget Gergetan banget Beberapa Udah bisa banget tuh Dibalasin Di replay Jangan deh Ada yang udah di replay Panjang Dihapus lagi Gak jadi Kenapa? Karena masih belajar Yakin Diam itu keajaiban Dan selama ini Saya ngebuktiin Diam itu emang keajaiban Kenapa? Karena Allah pernah Mengisahkan kisah Zakaria Dan kisah-kisah yang lain Bagaimana mereka Dapetin keajaiban Dengan cara diam Ini yang kita coba Pengen rubah sedikit Persepsi kita Gak selalu bela diri Dengan ngomong Kadang kita bela diri Itu dengan diam Gak selalu kita Dapetin keajaiban itu Dengan Hanya mengandalkan Manusia Tapi justru kita Dapetin keajaiban Dan saat kita mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala Itu tuh dahsyat Yang kedua Sekarang setelah Nabi Zakaria Dapet keajaiban Anak yang soleh banget Sampai Allah kisahkan Di ayat 13 Gimana solehnya dia 14 15 Dan seterusnya Sekarang kita baca Kisah kedua Yaitu Kisah Sayyidah Mariam Yaitu Ada di ayat 26 Petikannya ada di Cuplikannya ada di Ayat 26 Kalau kisah Mariamah Dimulai dari Ayat 16 ya Tapi Yang masalah diam itu Ada di ayat 26 27 28 Dan 29 Bismillahirrahmanirrahim Fakuli Washrubi Wakarri Ayina Fa'imma Tarayin Na minal Bashari Ahadan Fa'kuli Fa'kuli Inni Nadartu Lirrahman Sawman Falan Ukalima Al-Yawma Insiya Fa'atat Bi'i Qawmaha Tahmiluh Qaloo Ya Mariam Laqad Jikti Shai'an Fariyya Ya Ya Ukhtaharuna Ma Kana Abukim Ra'asaw Ma Kana Abukim Ra'asaw In Wa Makanat Ummuki Baghiya Fa'asharat Ila'i Ila'ih Kualoo Ka'if Nukallimu Man Kana Fil Mahdi Sobiya Dan Maka Makan Dan Minumlah Dan Bersenang Hatilah Engkau Hai Mariam Dan Jika Engkau Bertemu Dengan Seseorang Katakanlah Sesungguhnya Saya Telah Ber Azam Untuk Berpuasa Pada Hari Ini Dan Saya Tidak Akan Berbicara Dengan Manusia Pada Hari Ini Lalu Mariam Pun Datang Kepada Kaumnya Sambil Menggendong Bayinya Kaumnya Berkata Wahai Mariam Engkau Datang Kepada Kami Dengan Membawa Kalau Bahasa Kita Pembawa Apa Istilahnya Sial Dengan Membawa Keburukan Jadi Dianggap Membawa Kesialan Wahai Saudari Harun Sesungguhnya Ayahmu Bukanlah Seorang Yang Nista Ataupun Pendosa Dan Begitu Juga Dengan Ibumu Bukanlah Perempuan Yang Hina Lalu Mariam Memberi Isyarat Dengan Menunjuk Ke arah Bayinya Lalu Mereka Berkata Bagaimana Kami Akan Berbicara Dengan Seorang Bayi Yang Masih Digendong Oleh Ibunya Masih Terlalu Kecil Ini Adalah Cuplikan Adegan Mariam Ketika Baru Pulang Kampung Jadi Ceritanya Di ayat Sebelumnya Ketika Kandungan Mariam Semakin Besar Dan Tidak Bisa Disembunyikan Dari Penglihatan Manusia Mariam 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 Pergi Menjauh Kesebuah Tempat Yang Tidak Ada Siapa Siapa Dia Menjauh Mengucilkan Diri Ketempat Yang Tidak Dilihat Oleh Siapa Siapa Sampai Melahirkan Jadi Kurang Lebih Sekitar Tiga Bulan Empat Bulan Mariam Tidak Ada Al-Quds Tidak Ada Di Masjil Akso Dan Sekitarnya Dia Pergi Mengasingkan Dirinya Supaya Tidak Ada Yang Menghujat Mariam Karena Ngelihat Perutnya Sudah Semakin Besar Dan Dia Tidak Punya Suami Setelah Melahirkan Akhirnya Allah Perintahkan Mariam Untuk Pulang Setelah Allah Ngasih Makan Minum Dan Kebahagiaan Buat Mariam Fakuli Wesh Dengan Adegan Korma Yang Menjatuhkan Buah-buah Rutop Dan Seterusnya Pulang Mariam Nah Mariam Tahu Ketika Dia Pulang Dengan Membawa Bayi Dia Pasti Akan Dihujat Dicelah Dicacimaki Dibuli Oleh Kaumnya Lalu Allah Memberi Kepada Mariam Bekal Gimana Cara Ngadepin Yang Kayak Gitu Kata Allah Kalau Kamu Ketemu Manusia Ketemu Orang Orang Ketemu Kaum Mu Bilang Ke Mereka Saya Tidak Berdebat Hari Ini Saya Tidak Akan Berdebat Jadi Dia Tetap Bisa Ngomong Tapi Dia Bila Saya Tidak Akan Berdebat Saya Tidak Bicara Dengan Siapapun Hari Ini Karena Saya Sudah Bernazar Untuk Diam Bilang Kayak Gitu Kepada Kaum Maka Datanglah Mariam Kepada Al-Quds Kepada Kota Al-Quds Dengan Membawa Bayinya Yang Digendong Datang Baru Dari Ujung Kota Kelihatan Mariam Muncullah Orang-orang Bani Israel Semuanya Rame Di pasar Pasar Mereka Semuanya Menghadang Mariam Mariam Tiba-tiba Dihadang Di gerbang Kota Al-Quds Tidak Boleh Masuk Kota Al-Quds Tadinya Ada yang Satu orang Lihat Mariam Langsung Dia Datang Ke Kota Dia Umumkan Ke Semua Orang Wahai Bani Israel Perempuan Yang Hina Yang Kita Cari Sekarang Sudah Datang Membawa Bayi Haram Membawa Bayi Selingkuh Membawa Bayi Hasil Zinanya Akhirnya Orang-orang Yang ada Di Masjid Aqsa Yang ada Di rumah Rumah Yang ada Di pasar Semuanya Berkumpul Di depan Gerbang Kota Menghalang Mariam Masuk Kebayang Gak Perasaan Mariam Padahal Dia itu Lahir Disitu Dia beribadah Disitu Ayahnya Orang Situ Ulama Pula Pamannya Nabi Pula Disitu Tapi Dia sekarang Dihadang Oleh Semua Penduduk Al-Aqsa Penduduk Al-Quds Bani Israel Ketika Mariam Mendekat Mereka Mengatakan Ya Mariam Ini bahasa Al-Quran Kalau aslinya Lebih Tercelah Daripada ini Karena ini Bahasa Al-Quran Yang tinggi Allah menggunakan Bahasa simbolik Saja Yang terjadi Mereka mencela Mariam Mereka bilang Mariam kamu Pembawa sial Mariam kamu Perempuan hina Mariam kamu Tukang zina Mariam kamu Selingkuh Mariam kamu Ternyata Apa Pelakor Apa Segala macam Bayang gak Seorang perempuan Yang mulia Dituduh Dengan kata-kata Kayak gini Sedih Pengen jawab Pengen bilang Saya ini Gak pernah Berbuat dosa Ini nih Allah yang ngasih Kepada saya Saya gak punya suami Dan saya diberikan Anak yang suci Dan segala macam Gak Tanya kepada Zakaria Kalau gak percaya Saya punya buktinya Segala macam Gak usah Diam aja Mariam bisa ngomong Kalau mau Mariam by the way Adalah perempuan Secerdas Sayyidah Aisyah Dia itu Kayak Aisyah Cerdasnya Kayak Khadijah Bijaksananya Kayak Fatimah Lembutnya Kayak Asia Sabarnya Mariam itu istimewa Sampai sebagian ulama Mengatakan Mariam Satu-satunya Nabi dari perempuan Satu-satunya Nabi dari golongan Perempuan Sebagian kecil ulama Ada yang menyebutkan demikian Sehingga mereka menyebut Mariam Alaihassalam Saking Mariam Ini Keren banget Istimewa banget Tapi Jumhur Ulama sejarah Mengatakan Mariam bukan Nabi Tapi dia perempuan Soleh Bahkan Satu dari Empat Perempuan Sempurna Di muka Bumi Dan tidak ada Yang kelima Cuma ada Empat Kamula Minar Rijali Kasir Kata Nabi Laki-laki Yang sempurna Itu banyak Yaitu para Rasul Dan para Nabi Tidak ada Perempuan Yang sempurna Kecuali Empat Asiyah Istri Firaun Kemudian Mariam Anaknya Imron Kemudian Khadijah Istri Rasulullah Dan Fatimah Bintu Rasulullah Artinya Mariam Ini Istimewa Banget Dia Kalau mau Argumen Dalilnya Lebih Banyak Daripada Para Rabi-Rabi Yahudi Yang ada Disitu Karena Ketika Mariam Dulu Berkhidmat Di Masjid Aqsa Mariam Itu Tidak Belajar Seperti Yang Lain Lain Karena Dulu Orang Bani Israel Itu Paling Anti Sama Cewek Buat Mereka Perempuan Itu Kasta Kedua Seolah Perempuan Itu Tidak Punya Hak Yang Sama Dengan Laki-laki Laki-laki Punya Hak Belajar Di Masjid Aqsa Perempuan Tidak Boleh Ini Kesenjangan Gender Di Masa Bani Israel Dulu Jadi Kalau Ada Yang Mau Nuduh Islam Sebagai Tidak Memperhatikan Masalah Gender Dia Harusnya Baca Sejarah Justru Islam Al-Quran Taurat Injil Mengangkat Perempuan Untuk Setara Dengan Laki-laki Awalnya Perempuan Itu Hina Di Masyarakat Bani Israel Dianggap Pembawa Sial Sampai Masyarakat Jahiliah Sebelum Islam Datang Apa Yang Terjadi Dengan Bayi Perempuan Dibenamkan Dalam Pasir Hidup Dibunuh Dilempar Dari Bukit Supaya Mati Langsung Seketika Kenapa Termasuk Umar Pernah Membunuh Bayi Perempuan Umar Kenapa Dia Sedih Banget Karena Dia Ingat Masa Lalu Ketika Dia Pernah Membunuh Bayi Perempuan Karena Dianggap Perempuan Ini Membawa Sial Tapi Datang Islam Mengubah Tradisi Itu Mengubah Persepsi Publik Yang Tadinya Perempuan Dianggap Hina Dalam Islam Dikatakan Muncul Harga Diri Perempuan Naik Apalagi Sebaik Baik Kalian Yang Paling Baik Untuk Istrinya Dan Aku Yang Paling Baik Untuk Istriku Diantara Kalian Muncul Lagi Hadis Kalau Seandainya Laki-laki Mau Bersabar Terhadap Istrinya Maka Harusnya Dia Bersabar 70 Kali Sehari Kalau Dia Disakiti Oleh Istrinya Yang Ke 71 Baru Dia Boleh Marah 70 Belum Atau 70 Boleh Tapi Yang Ke 71 Nah Ini Udah Layak Dimarahin Tapi Kan Gak Pernah Ada Sampai 70 Kan Paling Juga 10 Persen 7 Kali Sehari Dan Itu Istiqomah Setiap Hari Hari Ini Kok Kamu Gini Lagi Kemarin Kan Udah Beda Hari Jadi Beda Hitungannya Nol Lagi Mulai Dari Awal Tapi Nanti Ada Hadis Penyeimbang Nabi Itu Kan Bijaksana Banget Yang Diajarin Bukan Cewek Doang Cowok Juga Diajarin Ketika Hadisnya Supaya Memuliakan Perempuan Ada Nanti Ada Lagi Hadis Laki Laki Seandainya Seorang Perempuan Menjilat Luka Dan Nanah Darah Dan Nanah Di tubuh Suaminya Itu Belum Bisa Membayar Satu Saja Kebaikan Suami Kepada Dia Jadi Menjilat Lukanya Aja Belum Bisa Bayar Kebaikan Terus Ngapain Marah Marah Coba Sehingga Dua-duanya Ada Nasehat Untuk Suami Kalau Istrinya Lagi Ngambek Namanya Lagi Sedih Yaudah Kamu Sabar Aja 70 Kali Untuk Istri Jangan Ngambek Karena Kalau Kalian Berbuat Baik Aja Belum Bisa Bayar Kebaikan Mereka Terus Gimana Ustaz Yaudah Sekarang Solusinya Sama-sama Mengambil Sisi Baiknya Kayak Gitu Nasihat Nabi Makanya Saya Kurang Setuju Kalau Khutbah Jumat Itu Memakai Hadis Menjilat Darah Dan Nanah Karena Yang Dengar Suami Wah Benar Saya Senang Hari Ini Pulang Tadi Khutbah Jumat Keren Ini Mas Kebenaran Aku Catat Ini Mas Gak Bisa Kalau Khutbah Jumat Pakailah Hadis Sabar 70 Kali Menasihati Suami Kalau Majlis Talim Ibu Ibu Masalah Tadi Seandainya Saya Boleh Menyuruh Manusia Sujud Kepada Manusia Saya Suruh Sujud Istri Kepada Suami Masing-masing Ada Hadisnya Jangan Disilang Ini Gak Bijak Dalam Ceramah Karena Harusnya Memberi Nasihat Yang Bisa Memperbaiki Bukan Memenambah Tuntutan Tuntutan Baru Wah Benar Nih Kalau Suami Saya Dengar Untung Apa Harusnya Suami Saya Datang Ustaz Boleh Acara Selamatan Di rumah Saya Temanya Ini Kalau Perlu Ngundang Ustaz Yang dia Kenal Request Dulu Untuk Ngemojokin Pasangan Ini Gak Bijak Balik lagi Ke cerita Tadi Mariam Itu Pinter Cerdas Dari Kecil Dia Sudah Hafal Taurat Ibarat Anak Sekarang Hafal Quran Dan Lebih Sulit Ngefal Taurat Daripada Quran Kenapa Karena Bahasa Al-Quran Itu Sastra Jadi Ngefalnya Itu Kayak Ngafal Syair Itu Sudah Susah Kan Kebayang Gak Ngafal Taurat Lebih Sulit Lagi Dan Mariam Dari Usia Di bawah Lima Tahun Sudah Khatam Taurat Sudah Tau Tafsir Taurat Usia Tujuh Tahun Bahkan Saking Keren Dan Pinternya Mariam Kadang-kadang Ketika Mariam Ngobrolin Tentang Taurat Sama Zakaria Itu Zakaria Sampai Geleng-geleng Kepala Jadi Hadis Zakaria Mariam Hafal Kan Para Ambiya Itu Punya Hadis Zakaria Dihafal Mariam Taurat Musa Dihafal Mariam Kebijaksanaan Para Nabi Dihafal Mariam Dia Dari Usia 10 Tahun Sudah Jadi Ulama Besar Mariam Artinya Kalau Misalnya Orang Mau Berargumen Dengan Mariam Dia Punya Banyak Bahan Dia Punya Banyak Narasi Dia Lagian Mariam Pinter Ngomong Tapi Mariam Diam Jadi Kalau Kita Ngerasa Pinter Ngomong Pinter Comment Pinter Apa Tetap Aja Kita Punya Alasan Harusnya Kita Diam Karena Mariam Yang Lebih Daripada Kita Ternyata Juga Diam Akhirnya Mariam Diam Dikatakan Diingatkan Lagi Dengan Kemuliaan Keluarga Imran Ayah Kamu Imran Mariam Kamu Nggak Malu Punya Bayi Di luar Pernikahan Sementara Keluarga Kalian Keluarga Baik Baik Apa Kamu Tega Menyakiti Ayah Mencoreng Nama Besar Dan Nama Baik Keluarga Besarmu Dan Seterusnya Mariam Makin Luar biasa Panas Sedih Dan Mariam Itu Yang Lebih Berat Lagi Mungkin Kalau Kita Digituin Agak Kebal Terutama Cowok Kalau Digituin Agak Kebal Karena Kurang Berperasaan Kalau Cowok Coba Lihat Dari Angle Cewek Cewek Itu Lebih Pekal Dari Kita Mungkin Lebih Mudah Diam Diomelin Diam Aja Karena Kita Orangnya Agak Santoy Gitu Kan Kalau Cey Itu Gak Bisa Gitu Makanya Lihat Angle Ini Dari Angle Cewek Kalau Tadi Zakaria Sekarang Mariam Dan Mariam Lebih Pekal Daripada Semua Cewek Yang Ada Di Muka Bumi Lebih Perasa Lagi Daripada Perempuan Yang Ada Di Muka Bumi Sangat Sangat Pemalu Saking Pemalunya Ketemu Cowok Keren Ta'awuz Coba Cewek Itu Perasaannya Lebih Dalam Daripada Kita Jadi Kalau Misalnya Cewek Mariam Tidak Punya Ketemu Cowok Keren Dia Ta'awuz Siapa Cowok Keren Yang Ditemui Mariam Jibriel Gabriel Yang Ditemuin Dan Waktu Itu Jibriel Menjelmah Apa Jibriel Menjelmah Sebagai Basyaron Sawiya Allah yang Ngomong Cowok Keren Allah yang Bilang Keren Kalau kita Merasa Paling Keren Menurut Allah Biasa Biasa Karena Allah Pernah Menciptakan Yusuf Allah Pernah Menciptakan Muhammad Allah Pernah Menciptakan Yahya Kita Merasa Paling Keren Allah Pernah Menciptakan Sarah Perempuan Paling Keren Aisyah Fatimah Jadi Buat Kita Udah Keren Paling Keren Se Bandung Menurut Allah Biasa Kalau Jibril Allah Sendiri Yang Bilang Dia Emang Keren Jibril Emang Bukan Malaikat Malaikat Tapi Kalau Ketemu Manusia Kecuali Para Nabi Jibril Menjelmah Sebagai Manusia Supaya Tidak Terlihat Wujud Aslinya Karena Enggak Kuat Orang Nelihat Wujud Aslinya Jibril Nabi Muhammad Pertama Nelihat Jibril Dengan Wujud Aslinya Pas Di Gua Herok Itu Lari Takut Saking Ngerinya Jibril Jangankan Manusia Malaikat Segan Jibril Jibril Lewat Malaikat Gak Berani Malaikat Kenapa Saya bilang Kok Disegani Allah Yang Bilang Di Al-Quran Dia Malaikat Yang Disegani Zuh Mirratin Zuh Mirrah Kalau Bahasa Kita Malaikat Yang Sangat Berwibawah Sehingga Di antara Malaikat Aja Gak Ada Nama Jibril Segan Malu Malaikat Cuman Gak Pake Itu Mas Sunda Pokoknya Malaikat Gak Berani Ngomong Jibril Saking Segannya Kenapa Gagah Banget Wujud Aslinya Ketika Dia Membentangkan Sayap Menutupi Timur Dan Barat Matahari Bulan Bintang Yang Kelihatan Cuman Jibril Dengan Keagungannya Itu Belum Allah Baru Ciptaan Allah Jibril Salah Satu Makhluk Allah Jibril Allah Gak Menyebutnya Dengan Nama Malaikat Padahal Golongannya Malaikat Tapi Allah Menyebutnya Dengan Ruh Ruh Kudus Yaitu Jibril Nah Ketika Ketemu Dengan Mariam Jibril Bermisal Bermisal Menjelma Sebagai Basyaran Sawia Cowok Keren Saking Kerannya Jibril Umar Terkesima Melihat Jibril Pernah Jibril Datang Ngajarin Iman Islam Ihsan Kepada Nabi Muhammad Dan Umar Ngelihat Jibril Terkesima Gak Bisa Ngomong Diem Benar Benar Speechless Banget Umar Jibril Udah Pulang Baru Nabi Nanya Umar Tau Nggak Itu Siapa Rasul Gitu Saking Masih Terkesima Apa Rasul Tau Nggak Barusan Siapa Rasul Saya Nggak Kenal Orang Itu Keren Banget Kata Rasul Itulah Jibril Masya Allah Itu Jibril Alhamdulillah Bisa Ngelihat Jibril Langsung Tau Gitu Tadi Gitu Kalau Bahasa Kita Udah Langsung Pengen Foto Foto Kebayang Nggak Cowok Sekarang Ngelihat Jibril Baru Lihat Artis Korea Kita Udah Gimana BTS Udah 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 Segala Macam Udah Guling Guling Udah Udah Gigit Jari Baru BTS Kadang-kadang Nggak Ngelihat BTS Langsung Cuma Lihat TV Udah Aku Nggak Bisa Gini Aku Nggak Bisa Belum Ketemu Jibril Jadi Nggak Adalah Artis Sekarang Jibril Baru Yusuf Udah Pada Ngiris Tangan Belum Malaikat Sampai Ketika Cewek-cewek Ketemu Yusuf Mereka Bilang Apa Ini Bukan Manusia Ini Malaikat Jadi Ganteng Yusuf Bukan Ganteng 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 Malaikat Belum ada tuh film Atau sinetron itu Yusuf itu Ganteng Ganteng Malaikat Levelnya tuh Level Malaikat Jadi Kalau ada Jibril Ada Yusuf Kayak Ini yang mana Yusuf Mana Jibril Keren Dua-duanya Nah Jibril Datang Ketemu Mariam Bukan Di atas Panggung Rame-rame Berdua Coba Intimate Bukan Kalau di atas Panggung Teriak Teriak Nggak Keren Biasa Ini Berdua Private Di satu Ruang Kecil Berdua Nggak ada yang tau Tiba-tiba Jibril Berdiri Depan Mariam Senyum Dengan khas Senyumnya Malaikat Yang Mematikan Gitu Mariam Pas buka mata Lagi zikir Ngelihat Jibril Depan Matanya Keren Banget Langsung Mariam Bilang Apa Auzubillah Cie Wibawa Banget Kan Mariam Auzubirrahman Imingka Inkun Tatakiyah Jadi Emang elegan Orang-orang Soleh Dia langsung Nunduk Dia bilang Auzubirrahman Aku berlindung Kepada Allah Yang Maha Rahman Kenapa ngomongnya Rahman Karena Keren Kalau Nggak Keren Auzubillah Karena Keren Auzubirrahman Tapi Masih Ta'a Ta'awus Cuman Pakainya Rahman Karena Allah Maha Pengasih Yang udah Bikin Kamu Keren Diksinya Luar Biasa Mariam Nggak 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 Layak Dibilang Syaiton Ini Terlalu Keren Jadi Nggak Bisa Auzubillah Auzubirrahman Berarti Mariam Itu Pinter Sampai Dia Bisa Menyilih Diksi Asma Allah Hilhusna Dia Nggak Pakai Diksi Allah Dia Pakai Diksi Ar-Rahman Karena Yang datang Itu Wajahnya Wajah Orang Baik Tapi Keren Akhirnya Auzubirrahman Minka Inkuntatakiyya Kata Mariam Jibril Juga Elegan Faham Maksud Mariam Maksudnya Kamu Siapa Itu Pertanyaannya Mariam Nggak Kamu Siapa Ya Nggak Nggak Gitu Kan Kayak Culun Kayak Caper Gitu Kamu Siapa Aku Ada Salah Sama Kamu Nggak Gitu Saking Elegan Dia Dia Nanya Kamu Siapa Tapi Pakai Kalimat Zikir Keren Nggak Kita Kadang Zikir Artinya Apa Sama Nggak Elegan Kalau Mariam Maksud Dua Doanya Elegan Bahasa Orang Elegan Itu Emang Banyak Kode Jadi Kita Yang Polos Polos Seperti Gini Yang Remeh Remeh Rempe Gak Jelas Gini Yang Nggak Akan Faham Kalau Nggak Baca Tafsir Makanya Kalau Mau Theater Of Mind Baca Kur'an Itu Pake Tafsir Pake Kisah Baru Kita Ngerti Kondisinya Oh Gitu Banget Dahsyat Banget Kejadian Waktu Itu Jiblul Datang Kepada Allah Yang Maha Baik Darimu Kalau Kamu Takut Kepada Allah Maksudnya Kamu Siapa Takut Nggak Kamu Sama Allah Baru Jiblil Mengatakan Saya Adalah Utusan Allah Berarti Malaikat Untuk Memberi Kabar Kepadamu Kalau Kamu Akan Punya Anak Baru Mariam Lihat Gimana Saya Punya Anak Dan Mereka Udah Biasa Oh Jiblil Saya Kira Siapa Udah Nggak Dalem Terus Nanti Ketika Mariam Melahirkan Anak Tau Nggak Kata Mariam Apa Saat Mariam Merasakan Sakitnya Kontraksi Mau Melahirkan Isa Mariam Sambil Kontraksi Sambil Bilang Aduh Seandainya Saya Mati Sebelum Kejadian Ini Dan Saya Dilupakan Oleh Manusia Seolah Saya Tidak Pernah Ada Kenapa Mariam Ngomong Kayak Gini Mariam Ngebayangin Betapa Malunya Dia Nanti Kalau Harus Membawa Bayinya Ketemu Bani Israel Yang Pada Bawel Bani Israel Terkenal Kaum Yang Bawel Bawel Banget 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 Kalau Kita Baca Al-Bakaruh Itu Isinya Kebawelan Bani Israel Kata Nabi Musa Sembelilah Al-Bakaruh Al-Bakaruh Itu kan Banyak Yang Warna Apa Cari Yang Warnanya Bersih Yang Bersih Kan Ada Belang Belang Nggak Dikit Terus Yang Beratnya Berapa Kilo Yang Dari Bali Atau NTB Atau Dari Bawel Banget Cari Aja Saya Sapi Sembeli Beres Tapi Nanya Lagi Nanya Lagi Bertele Itulah Bani Israel Dan Mariam Tahu Karakter Kaumnya Jangankan Dengan Fitnah Kayak Gini Ketemu Nabi Yang Udah Menyampaikan Hal Yang Benar Aja Itu Didebat Apalagi Dengan Kondisi Mariam Makanya Mariam Takut Banget Dia Nggak Kuat Menanggung Malu Kalau Kita Mungkin Masih Kuat Nanggung Malu Kadang-kadang Malah Malu-maluin Kalau Mariam Nggak Kuat Nanggung Malu Berarti Orang Yang Seperti Ini Harusnya Kan Berat Banget Untuk Diam Nggak Akan Kuat Diam Harusnya Dia Ngomong Dia Belain Diri Tapi Mariam Itu Sisi Lainnya Perempuan Yang Mu'minah Sangat Yakin Sama Allah Allah Suruh Diam Gimanapun Dihujat Diam Kata Allah Diam Diam Ya Allah Mereka Bilang Saya Berzina Diam Ya Allah Bilang Ini Anak Haram Anik 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 Yang Satu Satunya Ketika Ketika lahir Nggak Disentuh Setan Nabi Muhammad Setannya Malah Dislamkan Beda Kerennya Itu Beda Kalau Isa Nggak Disentuh Setan Kalau Nabi Muhammad Setannya Malah Masuk Islam Masih-masih Punya Keistimewan Tapi Satu-satunya Manusia Yang lahir Nggak Disentuh Setan Cuma Isa Kita Semuanya Pernah Disentuh Lahir Langsung Apa Si Datang-datang Ke dunia Nama-namahin Kerjaan Gua Kita Kita Orang Biasa Jadi Pas Lahir Langsung Setan Bisik-bisik Makanya Disuruh Azan Karena Kenapa Biar Nggak Dibisikin Nama Setan Dan Kalau Bisa Suara Azan Kita Lebih Lembut Daripada Suara Setan Karena Setan Juga Ngetrick Tricky Saya Ibu Kamu Anak Bayi Dinina Bubukan Nama Setan Hiduplah Iblis Hiduplah Iblis Gitu Gitu Jadi Kayak Di Dokter Nama Setan Iblis Itu Keren Iblis Itu Soleh Iblis Itu Baik Tapi Pakai Bahasa Nasyid Lagunya Kayak Akustik Lembut Banget Makanya Suara Muazzin Kalau Azan Anaknya Yang Lembut Jangan Azan Allah Akbar Allah Dia Males Ke Masjid Nanti Kalau Udah Dewasa Kenapa Gue Males Dengan Suara Ini Salah Salah Siapa Coba Salah Ayahnya Belajar Azan Di Al-Latif Sama Muzamil Sama Teras Tafis Biar Azannya Itu Kayak Allah Akbar Allah Akbar Bayinya Senyum Senyum Ntar Gue Bisa Lebih Dari Itu Intinya Adalah Mariam Itu Pemalu Banget Jadi Dia Bisa Banget Untuk Ngebales Tapi Dia Diam Sampai Akhirnya Dia Memberi Isyarat Dia Nunjuk Ke Arah Isa Yang Masih Digendong Kalau Kalian Mau Ngomong Ngomong Bayinya Allah Yang Nyuruh Kayak Gitu Makin Makin Marah Dan Makin Menjadi Jadi Orang Bani Israel Ketika Mariam Memberi Isyarat Nunjuk Ke Arah Isa Mereka Bilang Ya Mariam Kamu Udah Gila Apa Sekarang Kamu Nyuruh Kami Bicara Dengan Bayi Yang Masih Dalam Gendongan Ibunya Benar Mariam Ternyata Udah Stress Gila Dia Gara Gara Ditinggal Lama Selingkuh Hanya Sekarang Dia Jadi Orang Gila Wah Luar Biasa Tuduhan Pada Mariam Mariam Diam Sedih Nahan Air Mata Tapi Bukan Emotikon Yang Menggendang Air Mata Nahan Air Mata Sampai Kemudian Allah Datangkan Keajaiban Jadikan Bayinya Bicara Kola Isa Bicara Panjang Lagi Omongannya Isa Ibuku Ini Baik Ibuku Begini Saya Apa Hamba Allah Saya Itu Anak Merasa Terbantahkan Semua Tuduhan Palsu Mereka Kepada Mariam Masuklah Mariam Disambut Mulia Oleh Beberapa Orang Mariam Itu Perempuan Mulia Allah Mendatangkan Dia Sebagai Keberkahan Tadi Dituduh Pembawa Sial Sekarang Disebut Pembawa Berkah Mulailah Mariam Terkenal Isa Dididik Kemana Isa Pergi Anak-anak Kecil Segenknya Isa Pengen Jadi Temennya Isa Gue Temennya Gak lama Kemudian Isa Jadi Temennya Yahya Ketika Dia Bisa Main Berdua Kemana Berdua Yahya Isa Tapi Usianya Agak Jauh Berbeda Ketika Yahya Sudah Masuk SD Isa Barulah Lahir Jadi Agak Sekitar 7-10 Tahun Kurang Lebih Mereka Jarak Usianya Tapi Pas Isa Sudah Remaja Mereka Sudah Nyambung Ngobrol Kelebihan Masing-masing Kalau Yahya Ini Penghafal Kitab Taurat Datang Isa Yahya Menghafal Kitab Injil Yahya Nabi Isa Rasul Satu level Di atas Nabi Kalau Nabi Mengikuti Ajaran Rasul Sebelumnya Kalau Rasul Membawa Ajaran Baru Jadi Sebelum Isa Lahir Yahya Mengikuti Ajaran Musa Dengan Kitab Taurat Setelah Isa Lahir Yahya Mengikuti Ajaran Isa Dengan Kitab Injil Jadi Nabi Yang Mengikuti Dua Ajaran Rasul Yahya Dia Menghafal Dua Kitab Suci Sekaligus Taurat Dan Injil Perempuan Mariam Dia Menghafal Kitab Taurat Dan Injil Dari Anaknya Sendiri Inilah Kisah Mariam Yang Mendapatkan Keajaiban Dengan Cara Diam Terakhir Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ketika Beliau Di Apa Bahasa Lebih Tepatnya Dalam Tanda Petik Biar Nggak Bisa Disalahin Kayak Didiemin Sama Istri Istri Beliau Gara-gara Istri Istrinya Ngambek Di Dalam Surat At-Tahrim Surat 66 Coba Kita Buka Surat 66 Ini Juga Kalau Teman-teman Baca Kisah Surat Ini Luar Biasa Kita Kayak Baca Novel Atau Kayak Nonton Film Keren Banget Saya Emang Senang Banget Dengan Siroh Nabi Dan Para Ambiya Dan Terutama Kalau Siroh Ini Berbentuk Storytelling Bukan Data Sejarah Karena Membaca Data Sejarah Itu Emang Agak Agak Lear Tapi Kalau Storytelling Kan Kita Adegan Wah Seru Ya Seru Itu Lebih Keren Daripada Disney Marvel Endgame Satu Apalah Lebih Seru Baca Siroh Kalau Kita Paham Surat 66 Ayat 4 Ayat 5 Ayat 5 Itu Ceritanya Saya Langsung Keceritanya Aja Ceritanya Kan Waktu itu Nabi Itu Biasa Apa Punya Kebiasaan Kalau Habis Asar Sampai Maghrib Nabi Ngapain Pertanyaannya Apa Si Yang Dilakuin Nabi Antara Asar Dengan Maghrib Ternyata Kebiasaan Nabi Di Hari Jumat Antara Asar Bukan Hari Jumat Di Hari Biasa Antara Asar Dengan Maghrib Itu Adalah Keliling Ke rumah Rumah Istrinya Antara Asar Dengan Maghrib Itu Waktu Family Time Keliling Antara Rumah Rumah Istrinya Kalau Enggak Habis Dalam Satu Hari Besok Dilanjutin Nah Hari Itu Nabi Datang Ke Rumah Maria Yang Dari Mesir Istri Beliau Yang Dari Mesir Maria Kiptia Dan Lama Di Rumah Maria Enggak Pindah Pindah Sementara Hafsoh Sama Aisyah Udah Nungguin Nabi Di Rumahnya Aisyah Berdua Karena Hafsoh Sama Aisyah Ini Ngegang Berdua Solmet Walaupun Sama Istri Nabi Tapi Mereka Fair Berdua Tidak Ada Masalah Kalau Dengan Yang lain Mereka Cemburu Nungguin Di Rumah Aisyah Hafsoh Nabi Di rumah Siapa Sekarang Di rumah Maria Kok lama Banget Di rumah Maria Dikasih Makan Apa Tidak Tadi Tadi Tungguin Tidak Datang Kan Sesama Cewek Ngobrol Lama Menjelang Maghrib Nabi Baru Datang Aisyah Udah Agak Betek Lama Banget Biliran Di Maria Datang Lama Di rumah Saya Gak Datang Begitu Nabi Datang Nabi Datang Nabi Kayak Ngambek Gitu Kata Nabi Aisyah Kenapa Hafsoh Kalian Kenapa Kata Aisyah Ya Ya Sedih Kok Di rumah Maria Lama Banget Dikasih Makan Apa Enak Kata Aisyah Enggak Makan Apa Cuma Minum Madu Oh Kata Hafsoh Pantesan Kok Bawu mulutnya Enggak Enak Pasti Madunya Enggak Bener Tuh Disana Tuh Ya Enggak Bener Jangan Minum Madu Lagi Kata Aisyah Kata Nabi Ya Udah Mulai Sekarang Saya Enggak Minum Madu Lagi Demi Menyenangkan Hati Aisyah Aisyah Langsung Yes Nabi Enggak Minum Madu Lagi Demi Saya Berarti Saya Istimewa Banget Kenapa Bisa Istimewa Karena Aslinya Nabi Itu Hobi Banget Minum Madu Kayak Saya Mungkin Senang Minum Kopi Tapi Demi Istri Mulai Sekarang Saya Enggak Ngopi Lagi Kan Istri Saya Ngerasa Wah Demi Aku Dia Enggak Ngopi Lagi Kan Keren Akhirnya Aisyah Ngomong Ke istri Yang lain Eh Kalian Tau Nggak Kata Aisyah Kayak Ngomong Di Grup Gitu Tapi Grup Nya Bukan Grup Whatsapp Grup Mereka Eh Kalian Tau Nggak Nabi Sekarang Enggak Minum Madu Lagi Kenapa Karena Aku Wah Aisyah Bahagia Allah Nggak Rito Begitu Nabi Ngomong Kayak Gitu Allah Turunkan Ayat Pertama Surat Tahrim Ya Ayuhan Nabi Jibril Langsung Turun Ya Rasulullah Ada Apa Ada Ada Pesan Ada Pesan Tuh Dari Allah Kata Rasulullah Pesan Apa Jibril Nih Ya Ayuhan Nabi Kenapa Engkau Mengharamkan Apa Yang Allah Sudah Halalkan Bagimu Hanya Pengen Menyenangkan Hati Istrimu Wahai Rasul Astagfirullah Astagfirullah Salah Ngomong Saya Mengharamkan Ya Allah Halalkan Astagfirullah Ya Allah Mulai Sekarang Saya Minum Madu Lagi Astagfirullah Astagfirullah Maafin Saya Ya Allah Jibril Balik Ke Allah Kasih Tahu Nabi Akan Minum Madu Lagi Nabi Ngomong Ke Istri Saya Gumpulin Semuanya Kecuali Aisyah Semuanya Dikumpulin Ada Hafsa Di situ Wahai Istri Istri Maaf Ya Aku Salah Ngomong Kemarin Depan Aisyah Sekarang Aku Akan Meralat Mulai Sekarang Aku Minum Madu Lagi Di Rumah Rumah Kalian Jadi Kalau Sore Aku Lagi Datang Siapkan Madu Seperti Biasanya Terus Istri Istri Nabi 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 Masya Allah Nabi Sekarang Minum Madu Lagi Demi Kita Gitu Kan Antara Mereka Kan Sama Hafsa Disampein Ke Aisyah Kalau Bahasa Sosmet Kita Di Capture Di Forward Kan Bahaya Banget Kan Disampein Ke Aisyah Aisyah Lihat Nabi Sekarang Minum Madu Lagi Demi Siapa Coba Demi Kami Aisyah Innalillah Jadi Nabi Gini Cuman Aisyah Gak Sampai Ngomong Kita Dasar Cowok Dimana Sama Gitu Gitu Kata Kata Cewek Sekarang Kalau Aisyah Kan Elegan Gak Ngomong Gitu Akhirnya Pas Nabi Datang Aisyah Diam Aisyah Kata Nabi Aisyah Kenapa Aisyah Kenapa Oh Jadi Gitu Di Belakang Sekarang Minum Madu Lagi Nabi Langsung Datangin Sama Jibril Rasulullah Tau Gak Kenapa Mereka Rame Rame Sekarang Siapa Yang Nabi Aisyah Jibril Ternyata Jadi Penengah Jangan Macam Macam Sama Nabi Ada Jibril Ada Allah Kan Susah Gitu Membuat Rahasia Tau Gak Rasulullah Kenapa Aisyah Ngambek Kenapa Gara Gara Hafsah Ngebocorin Rahasia Nabi Kepada Aisyah Oh Ini Kerjaan Hafsah Kata Nabi Oke Hafsah Panggil Hafsah Dipanggil Hafsah Kata Nabi Hafsah Kamu Udah Membocorkan Rahasia Saya Ini Menurut Sebagian Tafsir Memang Ada Pada Ngambek Istri yang lain Juga ikut Ngambek Sekarang Gara-gara Nabi Sekali minum Madu Sekali gak Minum Madu Yang lain Diam Semuanya Datang Ke rumah Umus Assalamualaikum Umus Assalamualaikum Tadi Kayaknya Aku Belum Selesai Jemuran Langsung Pergi Jemuran Gak Ngomong Sama Nabi Maria Assalamualaikum Eh Kayaknya Tadi Aku Sibuk Nyetrika Jadi Gak Ada Yang Ngomong Sama Nabi Diam Semuanya Nabi Kan jadi Sedih Gara-gara Siapa Coba Gara-gara Hafsoh Akhirnya Nabi Nabi bilang Hafsoh Aku kecewa Banget Dengan Sikap Kamu Kamu Gak Jaga Rahasia Aku Sekarang Aku Antar Kamu Pulangnya Ke rumah Umar Bahasa Lainnya Diceraikan Hafsoh Diceraikan Sama Nabi Keranya Hafsoh Pas Digituin Dia Cuma Nangis Dia gak Bilang Ya Rasulullah Rasul Tega Nyerahin Saya Terus Saya Gimana Rasulullah Cuma Masalah Madu Cuma Masalah Capture Dan Saya Forward Diceraikan Tega Banget Rasulullah Rasulullah Gak Punya Hati Apa Hafsoh Diam Ini Keajaiban Diam Diceraikan Sama Nabi Hafsoh Yuk Kita Pulang Rumah Ya Rasulullah Pulang Aja Baik Banget Soleh 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 Namanya Perempuan Kadang Kadang Muncul Sifat Dasarnya Mereka Cemburu Mereka Sedih Mereka Baper Tapi Itu Manusiawi Dan Perempuan Yang Soleh Pun Merasakan Hal Itu Hafsoh Pulang Rumah Umar Assalamualaikum Waalaikumsalam Dibuka Sama Umar Ya Rasulullah Hafsoh Langsung Masuk Kekamarnya Ya Rasulullah Anak Saya Bikin Salah Apa Pasti Dia Nyakitin Rasulullah Ya Maaf Ya Rasulullah Langsung Umar Marah Marah Hafsoh Kamu ngapain Dekat Rasulullah Hafsoh Diam Dimarahin Nabi Sabisan Sama Umar Umar Tau sendiri Sayang banget Kan Sama Nabi Ketika Ada masalah Antara Nabi Dengan Anaknya Pasti Yang dimarahin Anaknya Bukan Nabi Nabi pulang Hafsoh Diomelin Sama Umar Diam Nggak ngomong Apa-apa Diam Akhirnya Jibril turun Jibril turun Ya Rasulullah Ada pesan dari Allah Apa Wahai Jibril Di surat At-Tolak Surat putus Ini pesantrenya Dicerai Turun surat At-Tolak Kata Kata Jibril Allah nyuruh kamu Raji'ah Ya Rasulullah Raji'ah Innaha Kawamah Sawamah Fainnaha Min azwajika Filjannah Wahai Rasulullah Rujuk Hafsoh Rujuk Hafsoh Disuruh rujuk Allah nggak reda Rasul menceraikan Hafsoh Tau nggak kenapa Allah begitu Membelah Hafsoh Ketika Hafsoh Ada masalah dengan Rasul Salah satunya Karena Hafsoh diam Harusnya Allah ngebelah Rasul Umar aja ngebelah Rasul Sahabat-sahabat ngebelah Rasul Karena Rasulullah selalu benar Tapi Allah ngebelah Hafsoh Kenapa Karena Hafsoh diam Sebegitu ajaibnya diam Sampai ketika ada seorang perempuan Bermasalah dengan kekasih Allah Allah malah membela perempuan ini Bukan kekasihnya Raji'ah Ya Muhammad Rujuk Hafsoh Rujuk Hafsoh Dia itu istrimu di dunia dan di surga Akhirnya Rasulullah Jadi saya rujuk Wahai Umar Ya Hafsoh masih nangis di kamarnya Balik lagi Rasulullah Naik ontak ke rumah Hafsoh Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Rasulullah Ya Rasulullah Udah saya marahin tuh Hafsoh kata Umar Udah gak apa-apa Rasulullah Udah gak usah bersedih Udah saya marahin Habis-habisan dia tuh Kata Rasulullah Umar Aku pengen ngomong sama Hafsoh Ya Rasulullah jangan Biar saya aja ngomong Dia emang gak bisa ketemu sama Rasulullah Ya Umar Aku pengen ketemu sama istriku Hah istrimu Hafsoh itu Rasulullah Keluar lagi Hafsoh Solehah banget Lembut banget Keluar Ada apa ya Rasul Hafsoh itu gak marah-marah Ada apa ya Rasul Hafsoh aku pengen ngomong sama kamu Umar diam bingung Kata Rasulullah Hafsoh aku ingin Ajak kamu balikan Romantis gak sih Rasul pengen ngajak Hafsoh balik Balikan Kok balikan sih Ustaz Ya rujuk kan balikan Rujuk artinya kembah Kembali ya balikan Hafsoh balikan yuk Umar bingung Hah balikan Hafsoh Allah yang nyuruh aku Untuk merujuk kamu Umar makin bingung Hafsoh kamu keren banget Sampai Allah belain kamu gitu Kata Nabi Hafsoh Allah turunkan ayat Khusus tentang kamu Di surat ini Umar makin bingung Sampai turun ayat Masya Allah Masya Allah Anakku ini Subhanallah Masya Allah gitu kan ya Akhirnya Ya Rasulullah Allah sampai Turunkan ayat tentang masalah ini Alhamdulillah Hafsoh sejud syukur Hafsoh nangis Hafsoh langsung meluk Rasul Umar Aduh Gimana nih Udah beres gitu Hafsoh dibawa pulang Sama Rasul Boncengan berdua Hafsoh boncengan Sama Rasul Naiklah mereka Mobil mereka Yang bermerek Ontah itu Gimana cara pulangnya Di depan rumah Umar Rasulullah langsung Berlutut Langsung ngasih tangan Buat Hafsoh Hafsoh megang tangan Nabi Injek lutut Nabi Naik ke atas Ontah Itu tuh romantis banget Lalu Rasulullah Bonceng Hafsoh Pas Tadi kan cerita Hafsoh dicerai Sama Nabi Itu kan heboh Di grupnya Istri-istri Nabi kan Eh Hafsoh dicerai loh Hafsoh dicerai loh Jangan-jangan Kita juga dicerai Soalnya Nabi udah gak mau ngomong sama kita Astagfirullah Astagfirullah Jadi grup istri-istri Nabi itu Pada khawatir Kalau mereka juga sama Nasibnya dengan Hafsoh Pada bingung Tapi tiba-tiba mereka ngeliat Hafsoh pulang ke rumahnya Di bonceng Nabi Itu tuh langsung Trending loh Istri-istri Nabi Eh tau gak Itu Hafsoh Hafsoh dirujuk sama Nabi Sampai turun ayat Di surat atal Oh gitu Oh gitu Wah Hafsoh keren banget ya Keren banget ya Wah istri-istri Nabi pada cemburu Pada Hafsoh Diturunkan Hafsoh Yang lain pernah ngintip-ngintip Hafsoh Sampai masuk ke rumahnya Nabi beres di rumah Hafsoh Keluar masuk ke masjid Dia gak mau jadi masjid Istri yang lain Nabi gak mau ngomong Aisyah Umu Salamah Saudah Maria Sofia Siapa lagi Yang Zainab Bintu Jahshi Semuanya Nabi Diamin Gak mau diajak ngomong Datang satu-satu Ya Rasulullah mau dibuatin Minum apa Astagfirullah Subhanallah Subhanallah Datang lagi Aisyah Rasulullah capek Subhanallah Diam semuanya Gak ada yang mau diajak ngomong sama Nabi Udah mereka akhirnya Pada pulang Bingung Eh nasib kita gimana ya Tanya ke Hafsoh yuk Sekarang Hafsoh jadi Kayak selebritinya Hafsoh 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 Pada datang ke rumah Hafsoh Hafsoh bantuin kita dong Bantuin kita dong Sampai Aisyah aja Yang tadinya kayak Apa Bisa dibilang kayak Pemimpin istri-istri Nabi kan Aisyah paling cerdas Paling disayang sama Nabi Sekarang Aisyah diam-diam Ngomong Hafsoh bantuin dong Kita nih lagi Digantung sama Nabi Hafsoh sekarang kan Kayak lagi diatasangin gitu Kalian sih Nyaketin Rasul Hafsoh tuh kayak Wah Lagi masa-masanya Hafsoh gitu kan Hafsoh gimana dong Yaudah Ngomong aja langsung sendiri Rasulullah gak mau ngomong sama kita Yaudah coba minta tolong ke Ayah kamu Aisyah kan Ayah kamu dekat sama Rasulullah Akhirnya ngundang Abu Bakar Ya Abu Bakar Baca deh tafsir dari ayat-ayat ini Abu Bakar datang Ayah Tolongin kami dong Kenapa Kami tuh dianggurin sama Nabi Didiamin Didiantung udah seminggu lebih Jangan-jangan kami juga dicerai Kayak Hafsoh Kalau Hafsoh dicerai Tapi udah dirujuk Kami gimana nasibnya Akhirnya Yaudah biar aku yang ngomong sama Rasul Datanglah Abu Bakar ke masjid Rasul lagi zikir Ya Rasulullah Itu istri-istrimu Mutus saya Subhanallah Subhanallah Ya Rasulullah Masya Allah Masya Allah Ya Rasulullah La ilaha illallah Abu Bakar aja Rasul gak mau ngomong sama dia Padahal Abu Bakar itu udah Paling akrab sama Nabi Abu Bakar diem Gak bisa diajak ngomong nih Abu Bakar balik lagi ke rumah istri istri Nabi Kata istri istri Nabi Gimana Abu Bakar Astagfirullah Innalillah Gimana kalau Abu Bakar aja gak bisa Gimana yang lain Terus akhirnya datang lagi ke Hafsoh Hafsoh bantuin dong Bantuin dong Kita udah gak jelas nasibnya nih Kata Hafsoh Yaudah aku minta tolong ayahku ya Hafsoh masih kayak gak mau langsung ke dia gitu Yaudah aku minta tolong ayahku ya Panggillah Umar Ayah bantuin mereka dong Nasib mereka sekarang lagi terkatung-katung gitu Umar marah Kalian sih Nah Tadi kan yang diomelin Hafsoh kan Sekarang yang diomelin Semua istri Nabi diomelin sama Umar Dan salah satu kalimat omelannya Umar Itu tuh kerennya Umar Sampai diripos sama Allah Coba Ada gak manusia yang kata-katanya diripos Allah Gak ada Cuman Umar Dua kali kata-kata Umar Diripos oleh Allah Arti diripos apa? Ditayang ulang di Al-Quran Kan ripos itu berarti tayang ulang kan? Di capture Langsung di copy Pas langsung ditayangin Itu tuh kata-kata cuman Umar yang pernah digituin sama Allah Kata-kata Umar apa? Ayat kelima Kata Umar Kalau kalian gak minta maaf sama Nabi Allah bisa aja mentalak kalian Menceraikan kalian dari Nabi Lalu menggantikan untuk Nabi Istri yang lebih solehah Lebih hafizah Lebih bertaubat Lebih baik Lebih cantik Lebih perawan daripada kalian Itu tuh kata Umar Yang ada di ayat kelima Jadi bisa dibilang Ayat kelima Adalah ayat riposnya Kata-kata Umar Saking kerennya Umar Sampai Nabi pernah bilang Kalau ada Nabi setelah aku Umarlah orangnya Cuman gak ada Nabi setelah aku Jadi kalau ada orang yang benci sama Umar Saya ngeheran Dia baca siroh apa? Karena Umar tuh keren banget Abu Bakar tuh keren banget Kalau kita baca siroh mereka Dahsyat tuh Dan kalau ada yang bilang Umar sama Ali tuh gak akur Aneh juga Karena Ali memberi nama anaknya Yang pertama Abu Bakar Yang kedua Umar Yang ketiga Usman Ketika ditanya sama Umar Ya Abel Hasan Kamu memberi nama mereka Dengan nama-nama kami Kenapa? Kata Ali Aku berharap mereka jadi orang soleh Seperti kalian Terus gimana caranya Ali ngasih nama Umar Sementara dia benci sama Umar Gak mungkin dia benci Masa ngasih nama orang yang dibenci kan? Dek namanya siapa? Namrud Kok Namrud sih? Kan ayah saya benci banget Nama Namrud Datang lagi deh Namanya siapa? Iblis Iblis sih gitu kan ya Gak mungkin lah Ngasih nama anak Pasti karena saya Sayang Kayak saya ngasih nama Aisyah Maria Mutia Yahya Ertugrul Itu karena emang saya ngefans Dan ngidolain banget Dengan nama-nama ini Yahya Ayyash Tiga tokoh disitu Nabi Yahya Ayyash Sahabat Nabi Dan Yahya Ayyash Mujahid Palestina Jadi tiga tokoh sekaligus Nabi Yahya sayang Idol lain banget Supaya Yahya jadi anak kecil Yang seperti Nabi Yahya Menghafal Quran Kedua Ayyash Itu sahabat Nabi Muhammad Kemudian yang ketiga Yahya Ayyash Sekaligus Itu nama Mujahid Palestina Yang Paling pintar Ngerakit Banyak senjata-senjata Untuk ngelawan Israel Dan dia dibunuh Saking Israel Benci sama Yahya Ayyash Untuk membunuh Yahya Ayyash Mereka ngebom Satu blok Untuk membunuh Yahya Ayyash Dan mudah-mudahan Dia syahid Dalam Ali juga kayak gitu Balik lagi ke cerita tadi Akhirnya ngundang Umar Umar datang ke Rasulullah Ya Rasul Saya diutus istri-istrimu Subhanallah Subhanallah Ya Rasul Bicara dong Kasian mereka Kayak digantung Ya Rasul Apakah engkau Menceraikan mereka semua Baru Rasulullah Ngelai ke arah Umar Rasulullah tersenyum Rasulullah bilang Enggak wahai Umar Allahu Akbar Kata Umar Dia langsung takbir Allahu Akbar Istri-istri Nabi Dengan suara takbirnya Umar Itu pertanda Kode Berarti berita gembira Istri-istri Nabi juga Allah Akbar Rame gitu kan Umar masuk ke rumah Istri Nabi Wah Umar Bushro Ya Umar Bushro berita gembira Wahai Umar Ya berita gembira Kalian tidak diceraikan oleh Nabi Tapi jangan macam-macam lagi ya Ya Umar Akhirnya sujud Syukur semuanya Beres sujud syukur Mereka bilang Eh kita masak-masak Untuk Rasul Syukuran Di rumah siapa Ya di rumah Hafsah lah Akhirnya mereka Masak-masak Di rumah Hafsah Pas udah beres masak-masak Mereka ngundang Nabi Untuk pulang Tapi yang berani Ngomong sama Nabi Cuman Hafsah Hafsah kita udah beres masak nih Minta dong Nabi pulang ke rumah Yaudah tenang Biar aku yang minta Hafsah datang Ya Rasulullah Kami masak-masak loh Untuk Rasul Yuk pulang yuk Ya Hafsah Udah beres Nabi Zikir Sujud Beliau balik Sama Hafsah Sampai ke rumah Nabi Tenang Udah selesai lah urusannya Apa yang terjadi setelah itu Ustadz Udah gak ada riwayatnya Eh jadi gak bisa direwayatin Pokoknya beres itu Mereka pun Hidup bahagia selamanya Apa pelajarannya disini Dua orang disini Dapat keajaiban lewat diam Satu Hafsah Allah suruh rujuk Gara-gara dia diam Kedua Nabi Diam aja sambil zikir Sampai akhirnya Allah beri pelajaran yang berharga Istri-istri yang tadinya ngambak Serentak semuanya Insaf Insaf bahasa kita Sadar Dan mereka minta maaf kepada Rasulullah Jadi kalau istri lagi ngambak Lagi ngomel Diam Isilah diam kita dengan zikir Tapi zikirnya bukan A'udzubillah Minasya shaitan al-raji Jangan dia bukan setan Dia hanya lagi ngambak Subhanallah Masya Allah Alhamdulillah Yang paling efek itu Itu ngefek banget Mudah-mudahan ini bisa menjadi Penyemangat Motivasi untuk kita semuanya Betapa kata As-somt As-sukut Diam aja dalam Islam itu Adalah kebaikan yang luar biasa Dasyat Mudah-mudahan itu bisa jadi Behavior Perilaku kita sehari-hari Perilaku kita di sosial media Perilaku kita di jalan Di rumah dimanapun Sehingga orang yang sudah hijrah Sudah ngaji Mu'min Harusnya bisa menjadikan diam Sebagai bentuk pembelaan diri Kalau dia ada masalah Barakallahu fikum Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'hadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dukung dakwah kami dengan like dan subscribe Semoga rejeki kalian berlimpah Terima kasih telah menonton